Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Di hari Sabtu Tanggal 16 Desember Tahun 2023 Alhamdulillah kita masih diberi Kesehatan Masih diberi berbagai nikmat Terutama nikmat yang paling besar yaitu Nikmat Iman dan Islam Salawat Semoga tercurah kepada Jujungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Kita Belah sampai Di pertengahan bulan Desember Dan insyaallah 15 atau 14 hari 15 hari lagi kita akan Menginjakan Ke Tahun 2024 Tak terasa ya Waktu bergulir dengan cepat Perusahaan kemarin kita menyaksikan Piala dunia yang Dijuari oleh tim Argentina Tapi sebentar lagi nih akan Berlangsung Piala Eropa tahun 2024 Begitulah waktu bergulir dengan cepatnya Detik ke detik Menit ke menit ke menit jam ke jam Terus Tak nanti Untuk berputar gitu Maka dari pada itu Kita menempatkan nih Nikmat waktu Nikmat umur Yang begitu berharganya Nanti kita Nikmat sehat Itu teman-teman semua Ini di acara ngopi Ngopi lagi Ngopi Ngopi lagi Di pagi ya Namun Kopinya masih panas guys Ditunggu dulu ya Jadi sebelum Berangkat kerja nih Sebelum Berangkat Beraktifitas Saya sempatkan untuk Menyapa teman-teman semua Untuk menambah ini Jam tayang Untuk menambah Video Di perkancahan Per-youtube-an Indonesia maupun Dunia gitu ya Dengan harapan nih Semakin banyak Video-video yang Bermanfaat Bergelimpangan Di Jagat Maya Teman-teman semua Yang dirahmati Allah-Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah mendengarkan Ini Kajian dari Bapak Ustadz Adi Warman Yang Begitu Enak didengar Itu Karena Beliau adalah Pintar Enak Pemaparannya itu Banyak hal-hal yang Saya tidak tahu Di kesempatan ini Hari ini saya dengarkan Bahwa Menurut Beliau Ada beberapa doa Yang sebaiknya kita Panjatkan Kepada Allah Jadi doa yang pertama Itu kita memohon Kepada Allah Agar kita diberikan Sesuatu Yang terbaik Menurut Allah Untuk kita Jadi Jadi kita Jangan Berdoa Yang terbaik Menurut kita Jadi Doanya Supaya diberikan Segala sesuatunya Yang terbaik Menurut Allah Itu Doa Yang kedua Yang kita Panjatkan Itu adalah Doa agar kita Diberi Kekuatan Untuk Selalu Berikhtiar Melakukan Segala sesuatu Yang baik Doa agar kita Diberi Kekuatan Kemampuan Untuk selalu Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang ketiga Itu kita Panjatkan Kepada Allah Agar kita Diberi Kecukupan Secara Lahir dan Batin Contohnya Apabila Kita Diberi Kekayaan Tapi Kekayaannya Itu Tidak Bisa Bermanfaat Atau Tidak Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Walaupun Sedikit Maka Itu Akan Menjadi Banyak Banyak Kepikiran Jadi Kita Secara Lahirnya Mempunyai Kekayaan Tapi Kita Tidak Bisa Mengalirkan Apa Apa Yang Diberi Oleh Allah Pada Kita Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Nikmat Di Dalam Batin Kita Itu Jadi Kita Memohon Agar Diberikan Diberikan Kecukupan Lahir Dan Batin Jadi Batinnya Juga Harus Tenang Walaupun Lahirnya Juga Banyak Kekaiannya Jadi Kalau Diberikan Pada Orang Lain Artanya Takut Habis Takut Gimana Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Dapat Menjadi Pikiran Sehingga Menjadi Tenang Jadi Itu Teman Semua Tiga Doa Yang Harus Kita Panjatkan Tapi Katanya Ada Sepuluh Lebih Kebanyakan Waktu Nanti Kita Sambung Kembali Di Ngopi Pagi hari ini Ngopi Lagi Guys Nunggu Ini Berangkat Kerja Ini Gak Tahu Masuk Jum Berapa Di Sabtu Weekend Terus Kata Ustaz Tadi Malam Saya Kembali Saya ingat Bahwasannya Kalau Kita Menyebut Nama Minggu Itu Diusahakan Bilangnya Hari Ahad Jadi Memang Dulu Hari Ahad Kesini Kesinin Banyakan Minggu Maka Kita Kembalikan Lagi Upayakan Lagi Agar Minggunya Diganti Ahad Biar Kebiasaan Menjadi Kebiasaan Cuma Semua Oke Cukup Sekian Mohon maaf Bila ada Kekulangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh